Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Bukan oleh Romani, James Raven bakal memperkuat tim nasi Indonesia pada Juni 2024? Sebelumnya, anggota ISKOP PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan ada dua pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Sesuai kata Pak Ketum, mudah-mudahan akan ada dua pemain yang diproses dalam waktu dekat, kata Arya Sinulingga. Meski tidak mengungkap siapa, dua pemain yang dimaksud, satu nama di antaranya sudah terdikasih jelas. Sosok yang dimaksud adalah fullback kiri NAC Nijmegen, Calvin Fardang. Tadi memencarai channel Youtube Yusan Nugraha, Calvin Fardang mengaku siap memperkuat tim nasi Indonesia. Bahkan pemain keturunan AC itu melaporkan sudah memulai proses naturalisasi. Konfirmasi juga disampaikan pelatih tim nasi Indonesia Simteong. Ia bahkan berharap Calvin Fardang sudah tersedia saat tim nasi Indonesia menjamu Irak dan Filipina di dua laga pemungkas grup F kualifikasi Bila Dunia 2026 Zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Bagaimana dengan satu nama lagi? Ketum PSAC Erick Thoyer mengatakan satu nama lagi bermain sebagai penyerang. Mantan Presiden Inter Milan ini juga menekaskan penyerang yang dimaksud bukan penyerang FC Utrecht oleh Romani. Satu kode lain dari Erick Thoyer adalah pemain ini membutuhkan waktu untuk menjadi penyerang andalan tim nasi Indonesia. Merujuk kepada ucapan itu, satu pemain lagi yang bakal dikebut proses naturalisasinya adalah penyerang FC Drodreh U21, James Raven. Penyerang berusia 18 tahun ini, sebelumnya sempat ditemui Simteong saat pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi negeri Kincir Angin awal bulan Maret lalu. Saat itu, Simteong menyaksikan laga FC Drodreh U21 versus Adudin Haag yang diperkotraf Velsruik. Kelar laga, Simteong pun foto bareng James Raven. Di unggahan lain, Simteong juga foto bareng dengan Calvin Fardang. Hal itu semakin menegaskan dua pemain keturunan yang segera dinaturalisasi menjadi WNI adalah Calvin Fardang dan James Raven. Di sisi lain, striker legendaris tim nasi Indonesia buka suara, akui salut dengan pemain naturalisasi, perlu dicontoh pemain lokal. Salah satu striker legendaris tim nasi Indonesia secara terang-terangan mengaku salut dengan pemain naturalisasi. Bahkan ia juga meminta agar pemain lokal turut mencontoh apa yang telah dilakukan oleh pemain naturalisasi tim nasi Indonesia. Lantas, apa yang membuat striker legendaris tim nasi Indonesia ini sampai salut terhadap pemain naturalisasi? Tim nasi Indonesia di arah Senteyong memang dikenal memiliki banyak susunan pemain naturalisasi berbakat. Mau tidak mau harus diakui bahwa keberadaan pemain naturalisasi ini turut membawa angin segar bagi tim nasi Indonesia. Namun, kehadiran pemain naturalisasi di tubuh tim nasi Indonesia ini ternyata juga memunculkan kontroversi. Ada yang mendukung debi kemajuan tim nasi Indonesia, ada juga yang menolak karena dianggap tidak berpihak pada pemain lokal. Salah satu striker legendaris tim nasi Indonesia, Roci Putirai, turut mengungkapkan pandangannya terhadap pemain naturalisasi. Roci Putirai merupakan seorang mantan pemain tim nasi Indonesia yang bermain di posisi striker. Ketajamannya sebagai seorang striker bahkan sampai direkrut klub luar negeri. Ia juga punya pengalaman menjumpul gawang AC Milan saat laga persahabatan bersama klub yang sedang ia bela saat itu. Mantan pemain tim nasi Indonesia yang dahulu kerap tampil dengan warna rambut unik ini membahas soal isu pemain naturalisasi yang disebut mau tak mau membela skuad Garuda tanpa bayaran sama sekali. Sebelum membahas lebih lanjut, Roci Putirai memberikan sebuah pesan bijak. Yang harus kita pikirkan itu apa yang sudah kita berikan buat negara, bukan apa yang kita terima dari negara, ujar Roci Putirai. Menurutnya, sudah menjadi hal yang wajar bagi semua atlet dalam setiap cabang olahraga untuk memiliki keinginan membela negaranya. Untuk bermain membela suatu negara itu hal yang mutlak yang diinginkan semua pemain, semua atlet, semua cabang. Kata Roci Putirai, berbicara soal keuntungan materi yang didapat seorang atlet, menurutnya hal itu secara otomatis akan didapat jika bisa meraih prestasi, misalnya berhasil lolos seleksi timnas. Kemudian Roci Putirai menyikapi isu yang menyebut pemain naturalisasi rela datang walau tidak dibayar. Di bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain untuk memperebutkan 6 slot lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B, dan C berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Demi memperbutkan tiket dengan negara-negara teratas Asia macam Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, hingga Qatar, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan. Tenaga tambahan yang dimaksud di sini adalah kehadiran pemain-pemain keturunan grade A. Tidaknya ada 6 pemain keturunan grade A yang bisa diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuatim nasi Indonesia. Sebanyak 6 pemain yang dimaksud adalah Martin Paes, Messi Ilgers, Kevin Dykes, Jero Redewald, Calvin Verdon, dan Ole Romani. Proses naturalisasi Martin Paes sedang dibahas di pengadilan arbitra seolahraga, sedangkan Calvin Verdon mengaku bersedia memperkuatim nasi Indonesia. Bagaimana dengan Messi Ilgers, Kevin Dykes, Jero Redewald, dan Ole Romani? Harapannya PSSI bisa melobi nama-nama ini dan merampungkan proses naturalisasi mereka sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dimulai pada September 2024. Jika nama-nama tersebut benar bergabung, Sinteyong semakin luas mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Lanjut ke posisi tiga back sejajar ada J.I.Z.S., Miss Hill Gers, dan Justin Hapner. Kevin Dykes akan dioperasikan sebagai wingback kanan dan Calvin Verdon di sisi sebelahnya. Untuk dua, gelandang sentral diisi dua Jero Redewald dan Tom Haye. Bagaimana untuk trio di depan? Ole Romani bertugas sebagai winger kanan, Ragnar Orat Mangun winger kiri, dan Rafael Sruik penyerang tengah. Dan berikut penampakan formasi tim nasi Indonesia jika diperkuat enam pemain grade A tambahan di bawah ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022-6 Zona Asia. Untuk formasi 3-4-3 ada Martin Paes, J.I.Z.S., Miss Hill Gers, Justin Hapner, Kevin Dykes, Tom Haye, Jero Redewald, Calvin Verdon, Ole Romani, Rafael Sruik, dan Ragnar Orat Mangun. Gelandang kristal Vales, Jero Redewald digabarkan memilih memperkuat tim nasi Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain di atspor asal Suriname, Brian Taffreden. Brian Taffreden mengatakan, Jero Redewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk tim nasi Indonesia. Tulis akun Instagram at football.indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jero Redewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi WNI. Rumor itu muncul setelah beredar isi direct message atau DM Instagram antara Jero Redewald dengan akun Instagram at pemain keturunan.id. Dalam isi DM tersebut, Jero Redewald ditanya apakah bersedia memperkuat tim nasi Indonesia. Ia mengaku antusias jika mendapat kesempatan membelati tim nasi Indonesia. Mantan anggota SKO PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Hassani Abdul Ghani juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah seorang kerabat Jero Redewald yang berasal dari Manado. Menarik menanti apakah Jero Redewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jero Redewald di lintangnya tim nasi Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan. Sejak 2017, gelandang berambut keribu ini mentas di kasa tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace dan membantu The Amsterdamers atau julukan Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014. Bagaimana pendapat kalian, Sobat Sportivo? Tim nasi Indonesia makin keren, bukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih.